Intro Dan dalam topik ini kita akan sedikit mengingat-ingat apa yang dulu mungkin waktu kita sedang residen pernah kita kerjakan di Ecolab terutama pada pasien-pasien dengan mikralas tenosis. Saya tidak akan berbicara mengenai anatomi, mengenai epidemiuruki, apalagi mengenai treatment tentunya. Dan apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini semua hanya terkait dengan apa yang kita bisa dapat dengan melakukan ekokardiografi pada pasien-pasien dengan mikralas tenosis. Sorry, sebelumnya jadi sebagai disclosure, sebagian dari clip dan slide saya diambil dari mesin affinity. Ini mesinnya Philips. Jadi kalau kita berandai-andai ada pasien yang datang dan kemudian kita menegakkan di anosa klinis sebagai mitra stinosis, maka tentu sejawat akan melakukan EHO sebagai langkah yang pertama untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Baik itu untuk menentukan manajemen maupun juga untuk mengetahui sampai sejauh mana penyakit ini sudah berlangsung. Jadi kalau kita taruh proof seperti ini dan kita lihat di screen, tentu sejawat semua sependapat bahwa ini adalah mitra stinosis. Pertanyaan yang pertama kali muncul adalah bagaimana manajemen yang sesuai untuk pasien ini? Apakah kita akan cukup dengan medica mentosa saja atau kita perlu melakukan intervensi dan seterusnya? Jadi pemeriksaan ekokardiografi saya rasa akan sangat banyak menjawab kebutuhan kita tadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi. Mulai dari melihat etiologinya, menentukan severity, dan tentunya juga morfologinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengakses anatomi dan juga hemodinamik sebagai dampak dari mitra stinosis. Serta mungkin juga kelainan-kelainan lain yang bisa kita dapatkan mungkin berhubungan dengan mitra stinosis, mungkin juga tidak. Jadi kelainan-kelainan yang berdiri sendiri sebetulnya. Yang terakhir tentu, apa yang intervensi, apa yang cocok dan kapan yang perlu dilakukan, serta evaluasi setelah intervensi. Saya rasa ini akan lebih banyak disampaikan oleh Dr. Budi atau oleh Prof. Budi. Kita mulai dengan konfirmasi etiologi, mitra stinosis, tentunya dari sudut pandang ekokardiografi. Hal-hal yang penting untuk dilihat adalah tentang kalsifikasi, bagaimana commissures-nya, dan kemudian juga leaflet mobility-nya. Mekanisme yang utama dari demam, dari rematik mitra stinosis adalah adanya fusi commissura. Ini kerap diikuti dengan pemenyekan dari kordanya, lalu daun katuknya mengalami kalsifikasi, menebal, dan akhirnya restriktif dalam bergerak. Tidak pliable lagi. Hal ini kalau kita lihat berbeda dengan mitra stinosis yang disebutkan karena degeneratif. Yang umumnya kita bisa temukan pada elderly, yaitu kita temukan adanya kalsifikasi di anulus, bukan pada leaflet atau commissures-nya. Umumnya dia tidak mengalami gangguan sehingga tidak mempunyai konsekuensi hemodinamik. Sementara pada mitra stinosis yang kongenital, kita bisa lihat pada tabel ini, di situ tidak ada proses kalsifikasi. Tetapi sebagian besar kelainannya terjadi pada sub-valvar, sehingga yang terjadi adalah gangguan dari leaflet mobility. Dia menjadi juga tidak pliable. Dan etiologi lain yang jauh lebih sedikit daripada rematik, genital, dan degeneratif adalah penyakit infiltratif. Yang mungkin juga disebabkan karena proses klamasi, misalnya seperti pada lupus, kita bisa lihat semua tidak ada kalsifikasinya, commissures-nya juga jarang sekali mengalami gangguan, tapi yang sering adalah kelainan pada daun katuknya. Nah, ini adalah beberapa parameter yang diperlukan untuk menentukan severity, selain puff area, kita lihat di atas, kemudian juga pressure gradient, dan PA pressure. Sebetulnya masih ada banyak sekali parameter-parameter lain yang bisa kita gunakan, tetapi pada sore hari ini kita hanya akan melihat beberapa parameter saja, terutama yang masuk ke dalam rekomendasi kelas 1. Jadi kita bisa lihat, yang pertama adalah bagaimana kita mengakses puff area. Planimetri merupakan salah satu metode pengukuran yang paling direkomendasikan untuk metrastenosis. Mengapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh kondisi flow, tidak dipengaruhi oleh masalah hemodinamik, tidak ada pengaruh dari chamber compliance, dan juga tidak terpengaruh seandainya ada kelainan katuk lain. Kita tahu bahwa pada rheumatic heart disease kadang-kadang bisa diikuti dengan aortaxinosis dan sebagainya, tetapi penghitungan planimetri pada katuk mitral itu tidak dipengaruhi oleh kadang-kadang tersebut. Dan dia mempunyai hubungan yang sangat baik, berhubungan yang berkorelasi sangat baik dengan anatomical valve area. Dan kalau sejawat beruntung, tentu bisa menggunakan real-time 3 dimensi, yang akan memperbaiki dan meningkatkan akurasi dari pengukuran valve area ini. Pada pasien-pasien yang mengalami atau dengan atrial fibrilasi, tentu perlu diukur berulang. Ini adalah problem yang mungkin paling merepotkan untuk teman-teman yang tidak terlalu banyak bekerja di EHO, bahwa begitu ada pasien AF, kita terpaksa mengukur setidaknya 5 kali, dan sebaiknya dipilih untuk siklus yang lebih kurang mirip. RR-nya tidak berbeda jauh. Jangan yang satu pendek sekali atau kebenaran yang berikutnya panjang sekali, maka itu akan memberikan hasil yang sangat berbeda. Yang perlu kita lakukan sebetulnya sangat mudah, tinggal kita zoom mitral valve-nya, kemudian kita perbaiki gain-nya, jangan over-gain, karena kalau over-gain semuanya jadi putih, kita tidak bisa mengukur apa-apa, dan kita bisa mengukur pada mid-day store. Kalau kita sulit menentukan, kita tinggal scroll dan kita tentukan saja mana yang paling besar. Tentu saja ini menjadi sangat sulit kalau misalnya ada severe classification. Semuanya putih, kita tidak tahu mana lagi lubangnya. Dan kalau misalnya ada akustik window yang buruk. Pengukuran yang lain yang juga mudah, tetapi masuk ke dalam rekomendasi kelas 1, adalah pressure halftime. Metode ini, walaupun dipengaruhi, tapi tidak terlalu dependent terhadap heart rate dan juga terhadap transmutral flow. Dia juga cukup baik pada pasien-pasien dengan arterial fibrilasi. Sama halnya dengan valve area tadi, maka idealnya pengukuran dilakukan dalam 5 slope, dengan panjang yang lebih kurang sama. Bagaimana sejauh menghitung pressure halftime-nya? Di sini ada yang gambar yang tengah, ada contoh 3, A, B, dan C. Yang kita lakukan adalah yang C. Jangan mengambil yang puncak awal ke bawah, lalu menghubungkan kedua puncak, tapi kita cari slope-nya, kemudian kita membuat garis untuk mendapatkan nilai PHT-nya. Namun ada kalanya, kita hanya melihat satu slope, seperti gambar yang kanan. Atau lebih repot lagi kalau slope yang mid-diastol lebih tinggi pada early-diastol. Dan pada keadaan seperti itu, tentu kita tidak bisa menggunakan mid-to-depressure halftime untuk menentukan valve area. Nilai valve ini juga menjadi tidak tepat bila terdapat kondisi-kondisi yang memperpanjang atau memperpendek diastolic feeling period. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan severe eotik regurgitasi. Di valve ada volume overload dan kemudian bisa juga meningkatkan tekanan sehingga kemudian diastolic feeling period-nya berubah. Ini akan menyebabkan overestimasi dari parah-parianya. Itu sebabnya, salah satu sebabnya kenapa pressure halftime tidak pernah dilakukan untuk mengevaluasi hasil PTNC. Jadi karena ada ISD-nya yang diatrogenik, maka kita tidak akan menggunakan pressure halftime untuk immediate response dari hasil BMV tadi. Yang berikutnya adalah tentang continuity equation. Dan yang sebelah sini adalah gambar mengenai PISA. Ini adalah pemeriksaan yang sebetulnya cukup baik, tetapi continuity equation tidak bisa dipakai kalau pada pasien AF. Demikian juga kalau dengan significant neutral regurgitasi atau ada autoregurgitasi yang berat. Yang jadi masalah paling besar adalah akurasi dan reproducibility-nya yang mungkin sangat terbatas karena parameter yang dihitung banyak. Kita perlu menghitung diameter LVOT, kita perlu menghitung VPI di LVOT, VPI dari transmit hal. Makin banyak yang dihitung, makin banyak yang bisa salah. Apalagi dalam rumusnya kemudian dikuadratkan. Kalau rumusnya dikuadratkan, maka kesalahan yang kecil tentu menjadi pangkat dua. Hal yang serubah, hal yang serupa juga sama pada assessment dari PISA. Ini membutuhkan kesabaran untuk melihat dome-nya di mana, kemudian kita mengejas focus limit-nya sehingga mendapatkan kubah yang terbaik, lalu diukur. Dan begitu salah, mengukur kubahnya, angkanya dikuadratkan, dan hasilnya akan tentu tidak akurat. Yang kedua, setelah kita menghitung valve area, kita perlu, kita bisa menghitung gradien, min mitral gradien. Parameter ini juga sebetulnya masuk rekomendasi kelas 1, dapat dipercaya. Namun, dia bukan parameter yang terbaik. Karena parameter ini dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya seberapa besar tub mitralnya terbuka, bagaimana heart rate-nya, dan curah-curah jantungnya, dan dengan sendirinya transmitral flow-nya. Jadi, yang mempengaruhi sebetulnya cukup banyak, walaupun penggunaannya cukup relevan, dan kemudian mudah dilakukan. Kenapa kita tidak menggunakan peak gradient? Peak gradient itu tergantung sama compliance atrium, yang pasti sudah menjadi tidak baik, apalagi kalau mitral stimulusnya severe dan berlangsung lama. Fungsi diastolik, dan juga regurgiasi mitral akan mempengaruhi peak gradient. Itulah sebabnya kita lebih memilih menggunakan mitral gradient sebagai bagian dari security assessment. Pengukurannya mudah, sejauh tinggal menggunakan optical window, sampel volume-nya ditaruh di antara lift-leptips, kemudian pin-nya diatur, dan diharapkan kita bisa mendapatkan envelope, doppler envelope yang baik. Dan setelah itu kita tinggal men-trace si envelope-nya, dan kita akan mendapatkan software akan menghitung otomatis berapa mini gradient-nya. Jet-nya menjadi penting untuk diperhatikan, karena jet ini akan membantu kita mengidentifikasi apakah ada deformitas yang berat dari katup, ataupun juga dari apalagi subvalval yang lainnya. Sehingga kita kemudian mendapatkan hasil yang bisa dipercaya. Kalau setiap latihan di gambar ini, ini pengukuran yang tidak terlalu tepat sebetulnya. Kalau kita lihat, dia diukur dengan jarak R ke R yang berbeda-beda. Sehingga hasil envelope yang pertama, yang tengah, dan yang paling kanan, tentu kalau dihitung akan berbeda cukup jauh. Sebaiknya sekali lagi dihitung pada cycle yang lebih kurang mirip. Sehingga kita mendapatkan angka yang juga mirip-mirip. Min mitra gradient itu juga dipakai untuk mengevaluasi setelah dilakukan mitra valvuloplasti. Dan kita harapkan tentu kekanannya akan berubah setelah dilakukan valvuloplasti. Yang berikutnya adalah dengan pulmonary artery pressure. Kita bisa mencoba menghitung ini. Caranya sangat mudah. Itu menggunakan tricuspid regurgitasi. Jadi seperti tadi dari Epical Fortune Review, kalau ini kurang bagus, tilting sedikit, kelas jawab bisa mendapatkan right ventricle focus. Jadi gambarnya sedikit foreshorten, tidak terlalu masalah, karena kita mau lihat tricuspid-nya. Dan kadang-kadang kita bisa juga mengambil dari pipeline misalnya dari subcostal, atau dari short axis, tinggi aorta, lalu kita mendapatkan tricuspid-nya. Kalau misalnya tetap tidak terlihat dengan jelas, tapi kita tahu di situ ada tricuspid regurgitasi, kita bisa menggunakan agitated salin. Seperti orang bikin bubble. Kita masukkan naseel, kemudian harusnya, atau biasanya kemudian gopular envelope-nya menjadi lebih jelas. Tiga gambar envelope gopular yang bawah ini adalah bukan contoh yang baik. Jadi gambarnya tidak jelas, ujung dan batas-batasnya. Ada yang batas kirinya jelas, batas kanannya tidak jelas. Ada yang kiri-kanannya terlihat, tapi puncaknya tidak jelas, dan seterusnya. Mungkin satu, kalau mau dibilang satu fatwa di EHOC Ambiografi, kalau dia tidak jelas, tidak bisa diukur, jangan diukur. Karena sejawat klinisi yang mengirim pasien kepada kita membutuhkan data yang betul-betul tepat, bukan kira-kira. Kalau gambar seperti yang kanan, itu puncaknya kita tidak bisa lihat, lalu sejawat menarik garis parabolik, beranggapan itu tepat, hasilnya bisa mencelakakan pasiennya. Jadi kita selalu berpendapat bahwa kalau tidak bisa mengukur dengan baik, kita tidak ukur, dan berarti tidak akan ada data. Itu akan jauh lebih baik daripada datanya tidak tepat. Oke, kita sudah mencoba menghitung valve area, tadi dengan planimetri, dan juga dengan pressure halftime. kita sudah mencoba menghitung mean gradient, dan juga pulmonary pressure sebagai supportive finding, dan kemudian kita bisa mempunyai tiga kategori dari katuk mitral yang mengalami stenosis tadi, keringan, sedang, atau berat. Nah, kalau pasien datang dengan keluhan sesak, maka pertanyaannya kemudian, apa yang akan kita lakukan, kita bisa lihat guideline, guideline saya tidak akan masuk banyak di situ, tetapi apa yang direkomendasikan, yang pertama adalah sintomatik, pasiennya ada sesak tadi. Kemudian severe, lalu morfologinya harus favorable untuk dilakukan tindakan, dan kemudian tentunya tidak ada kontraindikasi. Jadi sekarang kita akan melihat tentang morfologi, dan juga kita akan melihat ada atau tidaknya kontraindikasi serta dengan EHO. Sejawat pasti sudah sangat akrab dengan tabel Wilkin seperti ini. Kalau kita tahu bahwa Catherine Otto, itu Dewi-nya valkuler, EHO, dia menulis bahwa pemahaman mengenai morfologi, mengataui mobility, thickening, classification, and sub-calcal thickening, itu tidak hanya penting untuk melihat mekanisme mitral stenosis, tetapi dia juga sangat membantu untuk menentuhkan pilihan intervensi, dan juga tentunya dipakai untuk melihat outcome dari intervensinya. Waktu tahun 1990, tabel ini lebih kenal sebagai nama Abascal, Jawat saya rasa lebih mengenal dengan nama Wilkin's Core. Dia dibuat untuk memprediksi keberhasilan VTMC pada pasien dengan reumatic mitral stenosis. Kita akan lihat bagaimana geraknya, dari sangat playable sampai menjadi sangat restriktif, bagaimana ketebalannya, klasifikasinya, dan juga ketebalan sub-valvarnya. Dengan berjalannya waktu, banyak orang yang tidak terlalu happy, karena dianggap tidak bisa menjelaskan atau membuat prediksi yang baik, sehingga kemudian muncul ada Mubuyasi Score, waktu 3D sudah muncul, ada Anwar Score, kemudian ada New Reduce Score, dan lain-lainnya termasuk Sutaria dan Pandial. Dan sayangnya ternyata semua dari skor sistem ini tidak ada satu pun yang lebih superior daripada yang lain. Semua punya penelitian kecil-kecil, menggunakan skornya, dan kemudian melihat hasilnya baik kalau menggunakan skor punya saya, Mubuyasi yang bilang. Nanti Anwar juga mengatakan hal yang sama dan juga membuat skor sistem yang lain. Tetapi sebetulnya tidak ada atau belum ada validasi digunakan untuk melihat semua skor pada populasi yang sangat besar, sehingga kita sebenarnya belum bisa menganggap mana skor sistem yang paling baik. Dan saya percaya sejawat setuju dengan pernyataan yang nomor 4, bahwa kita sebagai orang-orang yang bekerja di ruang EHO, di lat EHO, tentu akan menggunakan metode yang sangat familiar dengan kita. Saya terus terang sangat familiar dengan Wilkin dan tidak familiar dengan skor sistem yang lain. Jadi sekarang kita bisa coba lihat kembali ke Wilkin skor karena itu yang banyak kita kenal. Saya rasa sejawat-sejawat semua juga mungkin lebih banyak mengenal Wilkin skor seperti ini. Kalau kita lihat dari 4 parameter EHO yang harus diukur, dan kita lihat hanya thickening, ada batasan yang jelas. Yang ringan 4-5 mm, yang berat lebih dari 8-10 mm. Semuanya sangat terukur. Tetapi bagaimana dengan mobility, gasification, subfalter thickening, itu kita harus melihat, belajar berlatih, karena tidak ada batasan yang betul-betul ada cut-off-nya seperti thickening. Untuk mobility, skor bisa menggunakan metode pengukuran dari rate. Ini bukan dari Wilkins, tapi bisa digunakan. Jadi kita hitung dari angle posterior, bagian posterior dari aorta junction, ditarik garis sampai di ujung tips, leaflet tips, itu kita kasih nama XY line. Dari situ kita bikin garis perpendicular ke dome yang paling tinggi, puncak kubah yang paling tinggi, kita kasih nama AB. Dan kalau AB dibagi XY, itu kurang dari 0,25, maka dia masuk mild, dan kalau lebih dari 0,25, kita hitung severe. Untuk thickening, saya rasa tidak susah. Kita bisa ukur di ujung tips-nya, pada mode 2D. Tinggal ukur. Ada beberapa penulis yang mengukur beberapa. Jadi di sepanjang anterior leaflet, mereka buatkan beberapa tempat, lalu mereka hitung, dan kemudian mereka rata-rataan. Untuk klasifikasi, kita bisa lihat seberapa berat klasifikasi pada daun katuknya, dan juga pada bagian-bagian lainnya, termasuk pada subfalfal thickening. Apakah terlihat atau tidak. Dan kemudian, sejawat akan mempunyai skor, karena skor yang paling baik mungkin 4 sampai 16, kalau itu terparah. Dan Wilkins mengatakan bahwa kalau skornya 8, atau di bawah 8, maka outcome untuk, kalau kita mengerjakan BMV, akan memberikan hasil yang cukup baik. Sementara beberapa penulis dari India, dari Pakistan, kita tahu di sana banyak juga pasien-pasien, atau angka kejadian dramatik Microsoft Indonesia cukup tinggi. Mereka mempunyai beberapa tulisan mencoba melakukan BMV pada skor yang jauh lebih tinggi. Ada yang 10, ada yang 12, mereka coba. Dan ternyata, dalam jumlah yang kecil, katanya hasilnya baik juga. Dari mana angka 8 ini muncul pada penggunaan mitra skor. Jadi, angka 8 ini adalah hasil perpotongan dari garis sensitivitas dan spesifisitas dari endpointnya adalah good outcome bila dilakukan falculoplasty. Dan kita bisa lihat dari beberapa publikasi yang menggunakan skor ini, bahwa outcome-nya memang jauh lebih baik kalau skornya 8 atau di bawah 8. Nah, setelah kita melihat severity dan melihat morfologi dari kartunnya, maka yang harus kita lihat juga adalah consequences, like consequences hemodinamik maupun juga consequences anatomi dari manatrastinosis serta mungkin masalah atau lesi yang lain yang saya katakan tadi mungkin berhubungan atau sebagai dampak dari manatrastinosis mungkin juga tidak. yang pertama adalah levatrium levatrium pasti akan tampak sangat besar bahkan ada yang besar sekali yang kita sebut giant levatrium kalau dia sampai sekitar 70 kita bisa ukur di parastal long axis view cara ini sebetulnya tidak lagi direkomendasikan oleh American Society of Ecocardiography tetapi dengan cara ini setidaknya kita bisa mempunyai gambaran asar untuk predictor kalau LA size-nya kurang dari 5 meter 50 mm maka keberhasilan BNV-nya nampaknya bisa lebih diharapkan ketimbang kalau misalnya LA-nya sudah lebih dari 60 bagaimana dengan trumbus saya rasa trumbus akan ada di mana-mana pada pasien dengan nitrastinosis apalagi kalau dia dengan atrial fibrilasi kadang-kadang di transtorakal tidak terlalu jelas sehingga kita perlu menggunakan transesofagial dan saya rasa modalitas transesofagial adalah mandatory kalau memang direncanakan untuk nitrafal fibrilasi selain untuk melihat struktur kartupnya yang lebih detail kita juga bisa atau harus mengevalasi atrial appendage dan juga tempat-tempat lain yang barangkali tidak terlihat jelas dengan transtorakal sebagai contoh misalnya pada gambar yang paling kanan ini adalah gambar by careful view dan kita bisa lihat ternyata ada trumbus menempel di sartumnya saya gak tahu kalau seperti ini peruh budi berani gak bikin pangco disitu tentu akan sangat berisiko nah pada gambar yang lain dari pasien ini di transtorakal ternyata kita tidak melihat ada ada trumbus disitu jadi itulah salah satu manfaat untuk melihat dengan transesofabial dan kemudian kita perlu melihat dengan lebih detail daripada atap dari LA atau RA kemudian dari septumnya dan pada semua sisi karena trumbus bisa terjadi atau bisa menempel dimana saja beberapa penulis sekali lagi yang terbanyak dari India dan Pakistan mengklasifikasikan trumbus berdasarkan besar dan tempatnya jadi mereka menganggap bahwa kalau ada trumbus kecil di flat artery appendage trumbusnya tidak protruded masuk ke atrium maka mereka menganggap bahwa itu safe untuk dilakukan parofloplasti yang penting dia jangan protruded tapi kalau dia keluar apalagi dia menempel pada septum tentu saja itu tidak bisa dilakukan dan kita akan memberikan antikeuagulan sampai kemudian kita bisa evaluasi dan rumbusnya hilang hal yang lain yang bisa kita temukan adalah misalnya aortic stenosis aortic stenosis cukup sering ditemukan sama-sama dengan mitral stenosis pada kasus rema dan hati-hati dalam mengukur valve area aortic valve area karena kalau kita mengukur valve aorta dengan cara yang biasa misalnya dengan continuity equation mungkin kita akan mendapatkan valve area yang salah karena terjadi low gradient darah preloadnya sedikit rendah sehingga kita akan mendapatkan seakan-akan low gradient aortic stenosis sehingga kita perlu mengukur dengan planimetri itu adalah hal yang paling baik tricuspid regurgitasi juga sangat sering kita temukan baik itu bagian dari associated patient sudah muncul dari kapan-kapan atau bagian dari severitas dari penyakitnya menjadi lebih berat karena mungkin mulai terbentuk atau terjadi pH dan adanya tricuspid regurgitasi bisa kita manfaatkan untuk menghitung pH pressure dengan lebih mudah kelainan lain pada septum yang harus dicermati oleh teman-teman yang kerja di EHO adalah bagaimana bentuk septumnya sayang gambar ini tidak bergerak saya kehilangan videonya tapi interatrinaseptum ini sangat melambai-lambai ke kiri dan ke kanan dan kalau kita lihat ada lima klasifikasi apakah dia dari midline ke kanan apakah dari midline ke kiri dan seterusnya atau dia ke kiri dan ke kanan pada gambar ini yang sebetulnya adalah yang tipe 5 jadi dia bergerak bidirectional dengan jarak yang sama dan saya yakin ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri yang cukup challenging barangkali untuk para intervensionis untuk membuat pangcer di sana yang juga barangkali tidak langsung berhubungan adalah tentang ventricle kiri orang masih menganggap bahwa mitra stenosis tidak akan mempengaruhi ventricle kiri kita tahu kalau mitra regurgitasi akan menyebabkan volume overload di sana kalau alta stenosis akan menyebabkan pressure overload di sana tetapi dengan mitra stenosis harusnya tidak terjadi apa-apa itu anggapannya sementara ternyata bahwa hampir sepertiga penderita-penderita dengan mitra stenosis mengalami penurunan fungsi LV dan ini bukan akibat cerita myocarditis zaman dahulu waktu akut rheumatic fever bukan karena masalah-masalah CAD yang kebetulan menjadi pre-existing tetapi ini memang disebabkan karena mitra stenosisnya jadi pendekatannya adalah dengan adanya mitra stenosis maka transmital jet velocity akan meningkat sehingga kemudian terjadi perubahan dari formasi atau pembentukan vortex ring kita tahu bahwa aliran darah di dalam rongga jantung tidak ada yang mengalir linear seperti di sungai misalnya atau seperti kalau bak mandi kita buka lalu mengalir dengan linear seperti itu tapi kalau kita bisa melihat dengan baik dan ada sebetulnya software-nya aliran darah di seluruh rongga jantung mengalir dengan berputar jadi dia membentuk vortex dan ini yang membantu dia untuk mengalir dengan lebih efisien dengan energi yang lebih kecil sebetulnya pendapat lain mengatakan bahwa performance alvy turun pada pasien-pasien mitral stenosis itu karena ada fibrosis dan shortening dari subvalval aparatus karena dia mengalami pemendekan sehingga pada waktu kontraksi dia tidak bisa lebih memendek lagi sehingga akibatnya performance-nya menjadi kurang yang kita tidak tahu adalah apakah data ini data ini sebenarnya belum terlalu lama walaupun pengetahuan adanya lelva dysfunction itu sudah cukup lama yang kita tidak tahu adalah penggunaan GLS ini akan menjadi marker untuk keberhasilan tindakan karena ternyata kalau dia dilakukan falculoplasti maka kita bisa lihat pada gambar yang bawah itu warna merahnya berubah yang kiri masih banyak merah yang pucat kemudian setelah falculoplasti gambarnya merah semua artinya double longitudinal serinya membaik dan itu diartikan bahwa fungsi ventricul kiri membaik dan kita juga tidak tahu apakah dia akan digunakan sebagai prediktor keberhasilan kalau kita mau melakukan PTMV tulisan-tulisan mengenai hal tersebut belum terlalu banyak nah yang terakhir adalah mengenai type dan timing serta kontraindikasi saya tidak akan masuk ke dalam algoritm ini dan kita tahu ada banyak sekali algoritm-algoritm yang lain yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk menghitung menentukan mitral stenosis severity-nya kita sudah hitung dengan valve area tadi karena ini menjadi pertanyaan yang pertama pertanyaan kedua adalah mengenai simptom saya rasa menjadi tanggung jawab dari klinisinya pertanyaan ketiga adalah apakah ada kontraindikasi untuk mitra valve fluplasti kita tahu kalau valve area yang besar kalau ada trombus ada mitral ligutasi yang lebih besar lebih berat dari ringan atau mal mitral ligutasi kemudian adanya absence dari conventional fusion dan seterusnya itu harus dibatalkan dan itu data itu kita dapatkan juga dari EHO kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya kalau kita turun apakah anatomik referable untuk dilakukan TPMC ini juga kita sudah bahas sudah lihat tadi bersama-sama bagaimana kita menentukan Wilkins score dan terkait dengan morfoloki dan juga clinical characteristics kita juga sudah melihat tentang consequences dari dan juga associated relation dari mitral stenosis kalau ternyata kemudian tindakan dilakukan khususnya tindakan TPMC maka sekali lagi kita memerlukan data-data untuk menilai keberhasilannya valve area-nya berubah enggak main gradient-nya berubah atau tidak apakah jadi nitral regulatory jadi severe kalau tadinya sudah ada atau kemudian menjadi septal defect yang besar semua itu bisa kita dapatkan dengan pembesaran EHO ini adalah saat-saat terakhir yang menjadi poin adalah saya harus melakukan perhitungan yang sangat baik dari valve area melihat kontraindikasi morfoloki konsekuensis ini semua ke prof. budi sehingga prof. budi bisa dengan mudah menentukan sikap apakah dia akan menjalankan algoritm ini dan kalau dia jalankan dia bisa menjalankan dengan baik setelah itu kita bisa bersama-sama mengevaluasi keberhasilannya jadi poinnya yang saya sampaikan adalah hal-hal seperti itu intinya adalah langkah pertama kita selalu menentukan servility dari katuk mitral tentunya etiologinya juga menjadi penting dan kemudian kita mengevaluasi morfologinya precisely dan memastikan bahwa tidak ada kontraindikasi seperti kita lihat tadi bahwa ECHO measurement itu perlu dilakukan baik sebelum selama maupun sesudah tindakan intervensi saya rasa itu saja yang saya sampaikan selamat sore sekawat sekalian dengan Dr. Rifti terima kasih selamat menikmati